Ucapan neneknya tersebut membuat Vivi malah merasa marah dan tersinggung. Dia merasa tidak nyaman ditegur seperti itu oleh sang nenek. Meskipun dengan cara yang lembut sekalipun, dia tetap tersinggung. Sejak waktu pembayaran yang mereka sepakati jatuh tempo, di saat itulah nenek tarimah menjadi sering menagih kepada Vivi. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Cerita kali ini datang dari Makassar mengisahkan tentang seorang perempuan yang dengan tega mengeksekusi neneknya sendiri bersama dengan pacarnya. Kisah ini baru saja terjadi pada bulan Juni tahun 2024. Ya, benar-benar masih baru. Teganya, perempuan tersebut menghabisi nyawa sang nenek lantaran dia kesal ditagi hutang sebesar 7 juta rupiah. Selain itu, dia juga mengetahui kalau neneknya tersebut memiliki banyak uang dan sangat ingin menguasai harta dari sang nenek untuk membelikan kekasihnya sepatu. Kejadian ini benar-benar luar biasa sadisnya. Hanya untuk hal-hal sepele, dia dengan tega menghabisi nyawa sang nenek. Bagaimana kisah selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Pemirsa seorang nenek di Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan men***** misterius dengan luka mem***** di bagian leher dan wajah. Belakangan terungkap, nenek malang itu di***** oleh pelaku yang merupakan cucu korban. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, di sebuah daerah tepatnya di Jalan Todopuli, 18 Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, hiduplah seorang wanita tua yang bernama Tarima. Usianya sudah menginjak 66 tahun. Di usianya yang sudah senja tersebut, Tarima ini sudah memiliki beberapa orang anak dari hasil pernikahannya dengan sang suami. Namun, anak-anaknya itu juga sudah menikah, sudah dewasa dan hidup bersama dengan keluarga kecil mereka masing-masing. Suami Tarima sudah meninggal dunia. Lalu, di usianya yang sudah tua tersebut, dia mulai dipanggil dengan sebutan Nenek Tarima. Nenek Tarima ini tinggal di rumahnya yang cukup nyaman dan bahkan dia memilih untuk hidup sendirian. Karena anak-anaknya sudah menikah dan semuanya ikut dengan pasangan mereka masing-masing. Selama dia hidup sendiri, entah pekerjaan apa yang dijalankan oleh Nenek Tarima ini. Namun yang jelas, di usianya yang sudah senja ini, Nenek Tarima memiliki cukup tabungan dan aset yang lumayan untuk memenuhi kebutuhan di sisa hidupnya. Dan tidak hanya itu, anak-anaknya juga bisa dikatakan cukup peduli dengan Nenek Tarima. Yang mana, mereka juga lumayan sering mengerimkan sejumlah uang kepada Nenek Tarima. Lalu sobat, Nenek Tarima ini sudah memiliki cucu dari hasil perkawinan anak-anaknya. Yang mana, ada satu cucu yang sudah menginjak usia remaja. Cucunya tersebut memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Nenek Tarima. Dan sering sekali cucunya itu datang ke kediaman Nenek Tarima dan bahkan sampai menginap di sana. Nenek Tarima sangat menyayangi cucunya ini dan bahkan kerap sekali memberikan cucunya itu sejumlah uang. Cucu kesayangan Nenek Tarima ini adalah seorang gadis yang berumur 19 tahun namanya Vivi. Vivi ini merupakan seorang wanita muda yang berstatus sebagai mahasiswi di salah satu universitas yang ada di Makassar. Tepatnya di Universitas Muslim Indonesia atau UMI Makassar. Vivi di sana mengambil jurusan hukum. Tidak banyak informasi yang bisa kita dapatkan mengenai latar belakang dari Vivi. Namun yang jelas dari beberapa media disebutkan kalau Vivi ini orangnya sangat royal kepada teman-teman. Uang saku yang orang tuanya berikan kerap kali dia pakai untuk jajan dan mentraktir teman-temannya. Bisa dikatakan Vivi anaknya senang menghambur-hamburkan uang. Vivi juga sering sekali pergi nongkrong bersama teman-teman kampusnya dan juga teman-teman main yang sebayanya. Vivi ini orangnya sangat mudah bergaul. Yang mana dari pergaulannya semasa kuliah dia berhasil mendapatkan seorang laki-laki berinisial MAS atau orang-orang lebih mengenal dia dengan sebutan Arul. Arul ini yang akhirnya berpacaran dengan Vivi. Dari backgroundnya Arul merupakan mahasiswa hukum di kampus yang sama dengan Vivi. Jadinya mereka berdua sering sekali terlibat percakapan dan semakin hari semakin dekat. Kedekatan Vivi dan Arul yang sudah lama terjalin yang membuat kehubungan mereka berdua akhirnya semakin intens dan memutuskan untuk berpacaran. Gaya hidup Vivi yang suka menghambur-hamburkan uang kemudian membuat dia merasa selalu kekurangan uang. Ketika dia memegang uang dengan jumlah yang sedikit dia akan merasa khawatir karena tidak dapat menghambur-hamburkan uang tersebut. Hingga tibalah pada suatu hari entah untuk apa sebenarnya entah untuk kebutuhan kuliah atau entah untuk hanya sekedar bersenang-senang. Dengan penuh keyakinan dia mencoba memberanikan diri untuk datang ke rumah nenek Tarimah, neneknya sendiri yang menyayangi dia dengan maksud ingin berhutang alias meminjam uang. Di saat itu entah dengan sepengetahuan orang tuanya atau tidak yang jelas Vivi datang ke kediaman neneknya tanpa basa-basi dan dia langsung saja menguntarakan maksud kedatangannya ke sana. Di saat itu Vivi mengatakan kurang lebih seperti ini, nenek aku datang kesini tuh lagi ada masalah nek aku lagi butuh uang boleh gak nek aku minjam uangnya nenek aku janji bakal kembaliin secepat mungkin kata Vivi dengan suara penuh haram. Mendengar permintaan dari sang cucu nenek Tarimah kemudian bertanya berapa nominal yang dibutuhkan oleh cucunya ini dan untuk apa kemudian uang tersebut akan digunakan. Di saat itu Vivi mengatakan kalau dia butuh uang sebesar 7 juta rupiah dan kala itu entah dengan alasan apa yang jelas Vivi ini menjelaskan detail uang itu akan dikemenakan dan digunakan untuk apa saja. Namun yang jelas semua ucapan Vivi itu adalah bohong. Dia hanya mengharapkan neneknya merasa iba kepada dia dan lalu memberikan uang pinjaman tersebut. Di saat itu nenek Tarimah yang memang sangat sayang kepada cucunya ini lantas tidak banyak bertanya lagi. Setelah cucunya menjelaskan dengan senyuman lembutnya nenek Tarimah memberikan sejumlah uang kepada Vivi tanpa ragu. Dia menjawab, iya nenek ada, nenek percaya sama kamu tapi ingat ya untuk selalu jujur dan bertanggung jawab. Ganti uangnya secepatnya ya nak, pesan sang nenek sambil mengambil sejumlah uang dan memberikannya kepada Vivi dalam bentuk cash. Di saat itu Vivi merasa sangat senang. Dengan penuh semangat dia berjanji untuk menyerahkan uang itu sesegera mungkin agar bisa dikembalikan kepada neneknya. Lalu setelah mendapatkan uang, hari demi hari pun berganti. Masih belum jelas di saat itu entah untuk apa uang tersebut Vivi gunakan. Hingga pada akhirnya tibalah waktu atau tempo yang seharusnya Vivi mengembalikan uang nenek Tarimah. Namun di saat itu Vivi justru malah santai-santai saja. Dia tidak merasa memiliki tanggung jawab untuk segera mengganti uang tersebut. Yang mana hal itu? Kemudian ternyata membuat neneknya dengan lembut mengingatkan dia kembali. Entah melalui pesan whatsapp atau bertemu langsung. Namun yang jelas nenek Tarimah pernah mengatakan kurang lebih seperti ini. Vivi cucuku ini udah waktunya kamu ngembalikan uang yang nenek pinjamkan ya. Ucap nenek Tarimah kepada Vivi. Namun entah mengapa, ucapan neneknya tersebut membuat Vivi malah merasa marah dan tersinggung. Dia merasa tidak nyaman ditegur seperti itu oleh sang nenek. Meskipun dengan cara yang lembut sekalipun, dia tetap tersinggung. Sejak waktu pembayaran yang mereka sepakati jatuh tempo, di saat itulah nenek Tarimah menjadi sering menagih kepada Vivi. Hingga akhirnya Vivi benar-benar kesal dan dia berkata kurang lebih seperti ini. Nenek, kenapa nenek terus mengingatkan soal uang itu? Aku bakal ngembalikan saat aku punya uang. Udah ya, cukup. Jawab Vivi dengan nada kesal. Perasaan marah dan kesalnya Vivi membuat dia hilang kendali. Di dalam hatinya justru tumbuh rasa ingin membalas dendam kepada sang nenek yang sangat menyayangi dia. Pada saat itu padahal neneknya bukannya butuh pengembalian uang. Tetapi neneknya ini hanya ingin cucunya itu belajar jujur dan bertanggung jawab atas apa yang sudah dia pakai. Pada saat itu ternyata sambutan Vivi berbeda dan saking kesalnya dia sampai-sampai dia kefikiran untuk melakukan aksi eksekusi berencana. Namun di saat itu Vivi sempat bingung. Dia tidak tahu dan tidak mengerti bagaimana caranya agar bisa menghabisi nyawa sang nenek. Dan niatnya memang sudah bulat. Saking niatnya, Vivi sampai-sampai searching di internet terkait cara menghabisi nyawa seseorang. Dia sampai mencari tahu tentang cara manusia bisa bertahan hidup jika ditutup dengan bantal. Yang mana hal tersebut? Sengaja ingin dia lakukan karena dia berniat ingin menghabisi nyawa neneknya tersebut dengan cara membekapnya ketika neneknya tidur. Namun di saat itu dia tidak mau gegabah. Dia juga merasa tidak akan bisa melakukan aksi itu sendirian. Makanya timbulah niat lain yang mana dia ingin melibatkan orang lain. Salah satunya adalah kekasihnya sendiri yang bernama Arul untuk membantu dia melakukan aksi balas dendam. Lagian pada saat itu sebenarnya Vivi ini juga kepikiran ingin mencuri uang sang nenek. Tujuannya adalah dia ingin sekali membelikan sepatu untuk pacarnya Arul sebagai sebuah kadu. Dan entah karena momen apa, namun yang jelas Vivi ingin sekali memberikan hadiah kepada kekasihnya tersebut. Dan Vivi juga tahu kalau Arul memang sudah lama mengidamkan sepatu yang dimaksud. Lalu tibalah pada suatu hari. Dengan membolak-balikan fakta, Vivi ini berkata kepada Arul bahwa dia sedang butuh uang. Namun dia mengatakan kalau uangnya itu dipinjam oleh sang nenek. Dan atas hutang yang dimiliki oleh neneknya tersebut. Kepada Arul, Vivi ini mengatakan kalau dia ingin menagih hutang kepada neneknya dengan meminta bantuan Arul. Pada saat itu, Vivi tidak hanya meminta Arul untuk membantu dia dalam rangka menagih hutang. Namun Vivi juga meminta Arul untuk membantu dia menghabisi nyawa neneknya. Pada saat itu Arul sebenarnya sempat menolak. Namun entah karena apa, Vivi memohon-mohon sampai akhirnya Arul pun luluh dan menyetujui permintaan dari Vivi. Dan beberapa waktu mereka bersama, mereka berdua mulai membuat sebuah skenario. Hingga tibalah akhirnya, dua minggu kemudian setelah mendiskusikan cukup lama, mereka pun mulai melakukan aksi kejinya itu. Tepat di tanggal 3 Juni tahun 2024, jam 11 malam, Vivi dan Arul bertemu di sebuah warung kopi. Mereka berbincang cukup lama tentang rencana menghabisi nyawa sang nenek tersebut. Hingga akhirnya, sesuai dengan skenario yang sudah mereka rencanakan, Vivi meminta Arul untuk mengantarkan dia ke rumah neneknya. Dan pada saat Vivi datang ke kediaman neneknya tersebut, neneknya itu membukakan pintu karena biasanya memang Vivi ini sering sekali datang ke kediaman neneknya tersebut. Dan di hari itu juga, tidak terjadi apa-apa. Tujuan Vivi ke sana adalah untuk melihat gerak-gerik aktivitas dari nenek Tarimah. Tanpa terasa sobat, hingga waktu sudah memasuki tanggal 4 Juni tahun 2024, ketika sudah lumayan lama berada di dalam rumah nenek Tarimah, Vivi ini kembali menghubungi Arul untuk datang ke kediaman neneknya tersebut. Sesampainya Arul di rumah nenek Tarimah, dia dipersilahkan untuk masuk ke dalam rumah. Dan di dalam rumah itu, kemudian Vivi memeriksa keberadaan sang nenek yang ada di kamar ternyata sedang tertidur pulas. Tanpa basa-basi, Vivi dan Arul pun masuk ke dalam kamar nenek Tarimah. Tidak mau menunggu lama, Vivi langsung mengambil sebuah bantal, dan bantal tersebut langsung dia bekapkan ke wajah nenek Tarimah yang sedang tidur. Pada saat itu, nenek Tarimah yang merasakan sesak kemudian mencoba melawan dengan melepaskan bantal yang membekapnya. Namun sayangnya, perlawanan nenek Tarimah sia-sia. Yang mana, pada saat itu, Arul dengan sigap membantu Vivi dalam memegangi tangan nenek Tarimah. Dan tidak cukup sampai di situ, Vivi juga sempat memukul kepala nenek Tarimah dengan menggunakan sebuah remote AC. Lalu, di situ, nenek Tarimah pasrah. Dia sudah kehabisan tenaga, dan bahkan di saat itu juga bekapan dan pukulan yang dilakukan oleh Vivi, Membuat nenek Tarimah kehabisan nafas, dan tanpa disadari, akhirnya meninggal dunia. Di saat itulah, kedua pelaku tersebut, yaitu Vivi dan Arul, berusaha memastikan nenek Tarimah benar-benar sudah meninggal. Vivi di saat itu langsung membiarkan nenek Tarimah tergeletak di kasur begitu saja. Dan setelah diperiksa, ternyata nenek Tarimah sudah tidak bisa diselamatkan. Setelah mereka melakukan aksinya tersebut, selanjutnya, Vivi membuka lemari dan mengambil barang berharga milik nenek Tarimah. Ketika itu, Vivi dan Arul menggasak uang tunai senilai 20 juta rupiah, serta beberapa perhiasan emas milik nenek Tarimah. Semua harta benda tersebut terletak rapi di dalam lemari, namun bisa dijangkau oleh para remaja ini. Barulah, setelah mendapatkan semuanya, Vivi dan Arul akhirnya meninggalkan rumah tersebut dan pergi melarikan diri dengan mengunci rumah itu dari dalam. Hal itu sengaja dia lakukan. Jika nanti kasus terungkap, orang-orang tidak menyadari kalau nenek Tarimah dihabisi oleh seseorang. Pada saat itu, Vivi ini sementara tinggal di tempat tantenya dan Arul tinggal di rumahnya. Setelah melakukan aksi tersebut, Arul dan Vivi masih sempat-sempatnya bertemu lagi. Mereka nongkrong-nongkrong bareng, menghabiskan uang yang cukup banyak dan semua itu adalah hasil dari curian. Di balik itu semua, hasil pencurian yang dilakukan oleh Vivi dan Arul digunakan oleh Vivi untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dan membeli sepatu untuk dia berikan kepada Arul seharga 800 ribu. Dan jika di total-total, uang yang dia habiskan sudah mencapai 3 jutaan. Sementara itu, tetangga dari nenek Tarimah yang biasa mengobrol dan melakukan banyak aktivitas bersama dengan nenek Tarimah mulai merasa khawatir karena nenek Tarimah tidak kunjung keluar rumah. Bahkan di siang bolong pun, nenek Tarimah juga tidak terlihat. Sementara lampu di dalam rumahnya masih menyala. Padahal pada Senin malam, tetangganya tersebut masih melihat nenek Tarimah ini beraktivitas. Namun setelah itu, nenek Tarimah benar-benar menghilang. Karena merasa ada yang janggal, tetangganya kemudian mengambil tindakan untuk mengintip dari jendela kamar di rumah nenek Tarimah. Mereka sengaja mencungkil jendela tersebut karena rasa penasaran kemana nenek Tarimah pergi. Ketika mereka mengintip dari balik jendela, mereka melihat ada sesuatu yang tidak beres. Yang mana, tetangganya ini berinisiatif untuk membuka paksa pintu rumah. Tak lama kemudian, mereka pun mendobrak pintu rumah tersebut dan berhasil dibuka. Setelah pintu rumah terbuka, betapa terkejutnya para tetangga tersebut mendapati nenek Tarimah sudah dalam kondisi terkapar tidak bernyawa di atas tempat tidurnya. Menyadari hal itu, para tetangganya kemudian berlari keluar berteriak minta tolong. Lalu sontak warga yang lain pun datang beramai-ramai ke TKP. Mereka melihat ada yang aneh dari jenazah nenek Tarimah. Mereka melihat kalau di beberapa bagian tubuh nenek Tarimah terdapat beberapa luka. Dan hal tersebut mendorong salah seorang warga berinisiatif untuk menghubungi pihak kepolisian dan menghubungi anak-anak dari nenek Tarimah. Tidak lama kemudian, pihak kepolisian datang. Polisi datang langsung saja membawa jenazah nenek Tarimah, jenazahnya dievakuasi ke RS Bayangkara, Makassar. Dan tidak hanya itu, sejumlah polisi juga langsung mengamankan beberapa barang bukti dan meminta kesaksian dari beberapa saksi yang merupakan warga serta anggota keluarga nenek Tarimah. Pada saat itu, Vivi, si pelaku, juga sempat menjadi saksi. Dia malah berusaha meyakinkan kepada polisi bahwa mungkin saja neneknya bukanlah dieksekusi karena pintu rumah neneknya itu terkunci dari dalam dan dia berusaha menggiring opini yang seolah-olah neneknya mengakhiri hidupnya sendiri. Namun, polisi tidak menyempulkan begitu saja. Mereka tetap mencari barang bukti yang valid. Singkat cerita hingga beberapa waktu kemudian, setelah dilakukan penyelidikan atas upaya dan kerjasama tim kepolisian, didapati dua nama pelaku dari kejadian ini. Yang mana pelaku itu merupakan cucunya sendiri yang sebelumnya sudah memberikan keterangan, yaitu Vivi bersama dengan seorang laki-laki yang bernama Arul yang merupakan pacar dari Vivi. Setelah polisi mengantongi dua nama pelaku, selanjutnya pihak kepolisian langsung saja memburu keduanya. Pada saat itu, pihak kepolisian berhasil mengamankan Vivi di kediaman tantenya, sementara Arul sedang bersantai di rumahnya sendiri. Pada saat ditangkap, keluarga Vivi maupun keluarga Arul sangat terkejut. Mereka di saat itu bingung dan tidak menyangka kalau Vivi dan Arul yang berstatus sebagai mahasiswa bisa melakukan hal yang sangat keji kepada keluarganya sendiri. Pada saat diamankan dan dilakukan interogasi, Vivi sempat mengelak. Namun polisi terus saja mendesak hingga akhirnya kedua pasangan tersebut mengakui perbuatan mereka. Di saat itu, polisi membeberkan banyak barang bukti, salah satunya adalah sidik jari mereka yang tertinggal di sana. Dan atas perbuatan mereka ini, mereka pun dijerat dengan pasal eksekusi berencana, yaitu pasal 340 KUHP dan pasal 365 ayat 4 dengan ancaman maksimal hukuman mati. Sementara di sisi lain, jenazah Nenek Tarimah selanjutnya dikembalikan kepada keluarga untuk dikebumikan. Dan keluarga Nenek Tarimah benar-benar menyesalkan perbuatan dari anggota keluarga mereka sendiri, yaitu Vivi. Mereka merasa seperti sudah salah mendidik Vivi. Dan selayaknya sudah membesarkan seekor ular yang akhirnya memakan keluarga sendiri. Itu dia sobat, kisah Nenek Tarimah yang berakhir di tangan cucunya sendiri dan pacar dari cucunya karena perihal hutang dan ingin menguasai harta. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini?